hai 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 terima kasih telah mengklik video ini selamat datang di channel william indra apa kabar semuanya semoga dalam peran sehat dan baik-baik saja pada episode kali ini kita akan mempercentangkan kasus yang sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini dimana ada seorang wanita bersih 21 tahun asal Cianyur yang harus meregang nyawa atau meninggal dunia karena disiram air keras oleh suaminya bagaimanakah kronologi kasusnya ini dia pembahasannya Sarah Sesa merupakan gadis berusia 21 tahun asal desa Sukamaju Kabupaten Cianyur ia merupakan anak dari ibu Erawati dan suaminya yang merupakan warga negara Arab Saudi yang berprofesi sebagai tentara saat masih kecil ayahnya Sarah ini meninggal dunia kemudian akhirnya ibu Erawati pun kembali pulang ke Indonesia dan di kampung halamannya ini ibu Erawati kembali menikah dengan seorang pria bernama Bapak Salman sebetulnya Sarah diminta untuk tinggal di Arab Saudi bersama keluarga ayahnya tetapi ia lebih memilih untuk tinggal bersama ibu kandungnya di Cianyur yang artinya keluarga dari ayah Sarah ini sangat baik dan menerima keluarga dari Ernawati maupun Sarah sendiri Sarah juga dikenal sebagai pribadi yang sangat baik oleh para tetangganya kasus ini bermula saat seorang pria bernama Abdul Latif urusia 28 tahun asal negara Arab Saudi mendatangi ibu Erawati untuk mencari TKI atau tenaga kerja Indonesia yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah Abdul Latif merupakan tetangga dari Ibu Erawati saat ia pekerja di Arab Saudi dulu dan diketahui bahwa Abdul Latif ini sudah tinggal di Indonesia selama enam tahun dan berbisnis kayu gaharu meskipun sudah lama tinggal di Indonesia ternyata Abdul masih belum bisa berbahasa Indonesia maka dari itu ia menemui Ibu Erawati yang pasti berbahasa Arab ketika mereka sedang berbincang ternyata ada Sarah yang keluar dari kamarnya hendak menuju kamar mandi kemudian si Abdul ini melihatnya dan merasa tertarik kemudian yang menanyakan siapakah sosok tersebut lalu dijawab oleh ayahnya bahwa itu adalah Sarah anak pertamanya setelah perbincangan usai Abdul yang membawa temannya ini pun pamit untuk pulang namun beberapa hari kemudian Abdul datang lagi sendiri kali ini bukan untuk membahas TKI melainkan untuk melamar Sarah dan minta dinikahkan dengannya permintaan itu pun kemudian ditolak oleh keluarga Sarah terutama Sarah yang merasa belum saling mengenal dan belum memiliki perasaan apapun kepada Abdul si Abdul ini tidak pantang menyerah demi meraih simpati keluarga ia pun rutin mengirimkan berbagai macam kebutuhan berupa sembako mulai dari beras daging minyak dan sebagainya bahkan ia memberikan hadiah berupa sepeda motor kepada Sarah dan disinilah hati Sarah mulai lulu kalau untuk ini saya tidak mau berkomentar setelah tiga kali ditolak akhirnya pada 7 Oktober 2021 Abdul Latif berhasil menyediakan Sarah sebagai istri melalui pernikahan siri secara kontrak dengan mahal 150 juta tak hanya itu Abdul juga membuat perjanjian jika ia menalak dan tidak bertanggung jawab maka ia akan memberikan uang senilai satu miliar rupiah kepada pihak keluarga Sarah tak hanya itu Abdul juga menjanjikan akan memberikan mobil vila dan sebuah restoran kalau untuk ini bisa kalian simpulkan sendiri tapi pihak keluarga dari Sarah menegaskan bahwa mereka tidak pernah meminta apapun kepada Abdul Latif semua pemberian dari Abdul berupa mahar maupun hadiah lainnya merupakan murni keinginan dari Abdul Latif sendiri menurut Salman ayateri dari Sarah saat hari pernikahan Abdul ini tiba-tiba datang dan mengundang anggota keluarga lainnya juga mengajak salah satu tokoh agama yang merupakan guru dari Sarah sendiri gurunya tersebut meyakinkan Sarah agar mau dinikahkan dengan Abdul karena Abdul dianggap sebagai orang yang taat beragama nah ini si gurunya juga soide mungkin karena Sarah ini bersetatu sebagai anak diri dari Bapak Salman sehingga pihak yang menikahkan merasa bukan masalah jika Bapak Salman tidak hadir menjadi wali dalam pernikahan Sarah walaupun demikian tapi tidak bisa kayak gitu juga gitu kan walaupun Bapak Salman ini merupakan ayah diri dari Sarah seharusnya pihak yang menikahkan pun tetap mengundang atau menghadirkan Bapak Salman sebagai orang tua dari Sarah setelah menikah Abdul Latif ini mengajak Sarah untuk tinggal berdua di vila tetapi Sarah menolak dan memilih untuk tinggal bersama-sama keluarganya saja setelah beberapa minggu menikah ternyata pasangan ini sering terlibat perselisihan karena ternyata si Abdul ini memiliki sifat yang sangat posesif dan cemburuan ia sampai melarang Sarah untuk bepergian bahkan sampai ke warung pun ia dilarang jadi Sarah ini dilarang bepergian keluar oleh si Abdul kecuali jika Sarah ini keluar rumah bersama si Abdul lalu menurut Bapak Salman juga jika mereka hendak berbelanja atau membeli sesuatu Abdul ini tidak pernah mengeluarkan uang dengan alasan sudah memberikan mahar kepada Sarah ditambah Abdul ini yang ternyata belum mahir berkendara mobil maupun sepeda motor hingga jika ia akan bepergian maka akan dibonceng oleh Sarah emang mahiwa bisa nyisi Abdul udah emang gak mau ngelaluin uang eh berkendara pun pengen dibonceng sama istrinya Abdul Abdul bangsa kau dan puncaknya pada hari Sabtu 20 November 2021 tepat jam 2 malam saat itu menurut ketua atas tempat yaitu Bapak Ii Solihin terjadi keributan antara Abdul dengan Sarah Abdul ini menuding bahwa Sarah telah berselingkuh dengan pria lain hingga ia pun dengan tega memukuli Sarah dan membenturkan kepalanya ke tembok hingga pelipis dari mata Sarah pun berdarah tak hanya itu bahkan dengan begisnya Abdul ini menyeram dan mencekoki Sarah dengan air keras kemudian melakban mulut Sarah agar tidak teriak dan memuntahkan air keras yang dicekokinya dan tak hanya sampai disitu ternyata Sarah ini diikat terlebih dahulu oleh Abdul agar tidak mampu melawan benar-benar perbuatan yang sangat biadab dilakukan oleh si Abdul mendengar suara keributan membuat para warga pun berdatangan ke rumah Sarah dan menemukan wanita itu sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan sementara si Abdul sudah kabur entah kemana si Abdul kemudian dengan sigap warga pun membawa Sarah ke RSUD Cianjur guna mendapatkan perawatan diketahui bahwa Sarah mengalami luka bakar dengan persentase 99 persen selama 18 jam Sarah pun dirawat di rumah sakit tersebut namun karena fasilitas yang belum memadai Sarah ini pun kemudian dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikim Bandung guna mendapatkan perawatan yang lebih baik lagi namun saat nak dirujuk Sarah tidak mampu bertahan hingga akhirnya ia pun menghambuskan nafas terakhirnya kembali ke si Abdul bin Dajjal setelah ia melakukan aksinya ia pun pergi menggunakan sepeda motornya ia hendak kabur ke negaranya menggunakan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta tapi untungnya setelah polisi mendengar kabar bahwa Abdul ini akan kabur ke negaranya pihak Polres Cianjur pun segera berkoordinasi dengan Polres yang ada di Bandara Soekarno-Hatta untuk menahan paspor atas nama Abdul Latif warga negara Arab Saudi saat hendak membeli tiket fotogas pun melakukan pengecekan dan didapati bahwa Abdul ini merupakan buronan kemudian petugas Bandara pun menahannya dan menelpon pihak kepolisian kemudian Abdul digiring dan dibawa ke Malpore Cianjur ia terancam hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati ia dijerat pasal berlapis yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 351 KUHP tentang penganeiaan yang menyebabkan korban meninggal dunia pada pihak kepolisian kemudian Abdul mengaku bahwa ia nekat melakukan hal tersebut karena cemburu dengan Sarah yang diduga melakukan aksi selingkuh dengan pria lain yang juga mengaku membeli air keras secara online jadi secara tidak langsung Abdul ini sudah menyiapkan penyiksaan terhadap Sarah sejak jauh hari jadi istilahnya memang si Abdul ini pria yang memiliki tipe atau sosok pria yang dan jalebal banget gitu kan kesel terkewak juga bahwa ternyata usia Abdul adalah 48 tahun bukan 28 tahun seperti yang diberitakan sebelumnya ia berbohong agar mau diterima oleh Sarah karena usianya tidak terpaut jauh dalam surat nikahnya Abdul ini menuliskan bahwa ia lahir pada 17 Agustus 1993 17 Agustus Coba makanya usianya 28 tahun tapi mukanya sudah tua banget selain itu menurut kemenang dan MUI Cianjur surat pernikahan antara Abdul dan Sarah ini tidak memenuhi syarat dan rukun sunah dalam perbalian pernikahan yang artinya pernikahan antara Abdul dan Sarah ini mungkin tidak sah dan yang namanya kawin kontrak pasti niatnya itu sudah nggak betul gitu kan dan fenomena kawin kontrak pasti dilandasi atau dilatar belakangi dengan faktor ekonomi yang artinya pemerintah setempat harus memberikan perhatian agar mampu memberikan kesejahteraan bagi warganya lalu untuk si Abdul tentunya ia wajib untuk dihukum yang seberat-beratnya bahkan pantas untuk dihukum mati karena di negaranya yaitu Arab Saudi orang yang membunuh akan dihukum mati dengan cara dipenggal kepala dan nampaknya jika si Abdul ini dihukum mati oleh pemerintahan Indonesia maka bukan suatu masalah bagi pemerintahan negara Arab Saudi tetapi itu semua kita kembalikan kepada mereka yang berwenang dan tahu akan hukum dan peraturan di negara kita yang jelas kasus ini dapat kita ambil pelajaran terutama bagi para wanita agar jangan mudah terlena dengan rayuan dalam bentuk apapun kenali lebih dalam latar belakang pasangan kalian terutama bagi kalian yang akan melanjutkan ke penjenjang pernikahan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir semua dapat menambah wawasan dan kewaspadaan bagi kita semua sampai jumpa di episode selanjutnya William danin rao pamit